Hai teman-teman udah pada tahu enggak sih dalemannya Bali dinasti resort itu kayak gimana yuk ikutan beli tapi sebelumnya dukung terus channel Bikaset ya jangan lupa like share subscribe dan aktifin loncengnya Hai teman-teman balik lagi dong di YouTube channel Bikaset nah beli sering banget nih mentas di kawasan Bali dinasti resort ini tapi nggak pernah tahu dong dalemannya tuh kayak gimana nah kali ini beli mau ajakin kalian nih buat review bareng Bali di dinasti resort yang lokasinya berada di jalan Kertikaplasa Kuto Bali ini kita udah sampai nih di kamar hotelnya Bali dinasti dan lumayan jauh ya dari resepsionis ke kamar hotelnya terus juga halaman hotel ini tuh luas banget Nah kita lanjut lihat ke kamar mandinya dulu nah disini kita langsung ketemu wasta ovel dan ini amunitisnya lengkap dong ada shampoo moisturizer terus ada shower gel ada sanitary bag juga terus ada dental kit ada dua ada shabun juga terus ada mineral water juga dua wastafelnya juga bersih banget terus ini langsung kita ketemu toilet sebelah wastafelnya ini langsung ada klaset kita taruh bawah sini aja terus klasetnya juga bersih banget terus ada tisu kayak biasa ini kayak kacanya juga luas banget dong keren ya bersih banget terus ini dia showroomnya itu ada towel towel di bawah besarnya ada dua ini buat kepala ada dua juga terus ini ada rain shower nggak ada hand showernya sih dan bersih juga showroomnya sama luas juga ada hairdryer juga terus di bawah ini nggak ada apa-apa sih oh lantainya dong bersih banget lantainya dong bersih banget terus ini ada lemari di dalam lemari ada sendalnya prime plaza hotel and resort terus ada piyama ada dua udah nggak ada nggak ada lagi terus ini ada minibar ada kulkas mini hidup sih Oh mati dong terus ini ada perlengkapannya buat kita bikin teh atau kopi udah lengkap disini ada gula dan lain-lain ketel juga jelas sendok terus ini apa sih kotak lampa gitu sih juga ada kaca terus kita lanjut lihat di sini nih ada meja buat kita taruh koper atau tas dan laci-lacinya ini ada ekstra pillow ada satu terus ada DVD player Oh iya ntar kita sorot lagi tadi masih mati lampunya di toilet ntar kita lihat lagi pas lampu dihidupin terus ini ada ada Alkitab terus ada eh mana ini Alkitab memang dari hotel terus ada safety procedure ini menu untuk room servicenya ini kamar yang no smoking terus ini ada kaca lagi dong karena udah kesorot ke tempat tidurnya ini ada ini apa connecting room kita lanjut lihat tempat tidur ini dia dong tempat tidurnya tempat tidurnya luas dan cute banget ya biasanya kan angsa gitu ini apa ya kayak beli beli oh iya beli oh iya itu udangnya dong itu udangnya terus dia kayak apa sih omsas dia apa penganjali gitu salam terus disini ini apa nih radio on up alarm oh untuk radio sama alarm jam terus di kanan kiri ini ada lampu tidur terus ada hiasan dinding juga ada telepon oh remote-nya ada dua ada untuk apa tv channel sama remote tv dvd oh iya dvd sorry terus ini ada kursi lagi sama meja terus ini dia dong view-nya kita lihat ke balkon dan ke view oh pintunya lebar banget dong oh ini harus di sini itu buka ya ini ini balkonnya luas dong terus ada jemuran juga ada kursi lagi sama meja oh ini bisa ngerokok di luar terus ini dia view-nya wow 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 ini ada pool dong ini panjang banget dong dari sini sampai ke sana terus itu apa ya kayak puro gitu ya itu ada kayak puro gitu asik ya keren terus ini kayak ada taman kebunnya gitu itu di balkon oh ini kalau renang ini tengah hari sih jam 1 ini renang gak kepanasan dong karena terduh dari bangunannya bagus ya kamarnya keren desainnya ini ini setelah lampu dihidupin tuh jadi terang ya dan suasananya tuh kayak cozy cozy gimana ya asik keren terus ini juga kamar mandi dan toiletnya ini lampu udah dihidupin terus ini ada kolam kayak water water splash gitu ada seluncurannya itu lumayan tinggi sih seluncurannya terus ini ada yang pendek ini buat anak-anak terus ini buat dewasa juga bisa sih terus itu ada pool lagi disana tapi dimatiin tapi mungkin bisa kali ya dihidupin sepi banget dong hotelnya gak ada lihat orang sama sekali sepi banget dong hotelnya ada pool terus di atas ini kamarnya yang paling mahal itu pasti kayak villa gitu ya tapi dari tenda oh kamarnya dari tenda gitu oh iya sih atapnya kayak tenda gitu ini ada pool ada poolnya lucu banget dong kayak gini oh itu yang dibawah itu spanya namanya asoka spa terus dari hotel kita bisa langsung tembus ke pantai pantai ini apa ini ada jalan lagi dong oh ini ada ini toko-toko nah iya iya tapi kalau ini tamih banget pasti ya kalau normalnya rame ya keluar ini udah ada toko-toko udah banyak tamu kalau duduk sini enak banget ya kalau masih situasi normal ya kebayang gak sih mereka berani buka toko disini ya karena rame banget ya ini dia itu ada sampai di pantai ya ada sakanti sakanti spa oh pantainya tembus sini Dharma Bali Tour eh Tyler oh itu ada puro oh itu sih rasanya puro yang view tadi tuh view nya kamar kita terus itu ada perahu-perahu melayan juga disana Bali dinasti resort tembus sini dong itu bandara disana bandara terus dari sini ke discovery itu deket banget itu udah discovery mall disana oh itu Ampaya sebelah jadi hotel ini tuh tetanggaan sama Ampaya tapi gak sih di tengah-tengah itu ada penduduk lagi disini aja yang tetanggaan aboy mau nyobain seluncurannya ini kita lihat berani gak dia serius ya ya hai hai hidup sekarang bangun Nana ambil dah devotenya dulu tanah ambil ini kelam, ini kelam utamanya ya, ini kelam utamanya, di dalamnya itu 2 meter ya deh, 2 meter terus, kalau belum nyumpluk sini, itu kelamnya lihat ya sekarang kita lihat suasana malam disini kayak gimana, ini koridornya ini suasana di poolnya terang sih, tapi sepi banget sepi banget, gak ada orang sama sekali oh iya kita lihat kamar yang isi dari pool itu, kayaknya masih ditutup sih yang bangunan itu soalnya iya itu tutup, terus ini ada seberang di depan kamar berarti itu yang 2 pintu nyala oh ada 2 ada 2 yang isi disini di bangunan ini ada 2 aja yang isi sepi banget sepi banget itu restorannya juga tutup ingin ada akuarium kan, lihat yuk ada akuarium bagus itu itu ini juga bar nya juga tutup, tapi tadi tepi siang juga tutup sih nama nah sudah udah tau berita puket 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 selamat menikmati ini sarapannya pagi ini jadi ini kita order dulu apa sih yang mau kita makan di ordernya omelette terus ini kita dapat sama dapet yang chip dan lain-lain terus dapet slice root juga kalau gabungin juga sama kopi, kabungin juga goreng terus ada kopi sama orange juice sama teh akhirnya bisa experience juga dong ya di bali dinasti resort ini dan suasana disini itu benar-benar asik banget dan seru banget, selain itu juga halaman hotel ini benar-benar luas banget terus juga bisa langsung tembus ke pantai terus juga kalau mau ke discovery mall deket banget sekitar 5 menit jalan kaki kita udah sampai di discovery mall dan juga poolnya dong asik banget pokoknya seru banget deh staycation di hotel ini tapi sayangnya suasana kali ini tuh masih sepi banget ya mungkin beli lagi gak beruntung ya staycation pada saat akupensinya lagi rendah nah buat kalian yang pingin staycation disini kalian bisa cek di google ya untuk read through update-nya dan buat teman-teman kalau ada request video lainnya kalian bisa komen di kolom komentar ya nah gimana nih teman-teman keren banget kan tempatnya nah buat kalian mungkin ada request video lainnya kalian bisa komen di kolom komentar ya dan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Bikasep dan udah subscribe youtube channel Bikasep dan juga terima kasih udah nonton dan like video ini sampai jumpa